Halo, what's up everyone? Assalamualaikum, my name is Vita Masli and welcome to my channel. Di video kali ini, aku akan share gimana caranya aku merekam dan mengedit untuk podcast dan voiceover di video YouTube. Sebenarnya aku ada dua cara, satu aku merekam dan mengeditnya lewat laptop, dan yang kedua, caranya adalah merekam dan mengedit suara melalui aplikasi di smartphone. Untuk video kali ini, aku akan share gimana caranya aku merekam dan mengedit suara di smartphone. Sebenarnya ada beberapa aplikasi untuk merekam dan mengedit suara di smartphone, tapi aku biasanya menggunakan aplikasi Wave Editor. Aku pribadi cukup puas menggunakan aplikasi Wave Editor ini, karena tampilannya dan fitur-fiturnya itu mirip banget dengan Adobe Audition yang biasa aku pakai untuk merekam dan mengedit suara di laptop. Aplikasi Wave Editor ini adalah aplikasi berbayar. Benernya ya, tapi ada versi free-nya juga. Dan yang aku pergunakan kali ini adalah versi yang gratisan. Kenapa? Karena sebenarnya yang gratisannya pun itu sudah cukup untuk merekam dan mengedit suara yang akan dipergunakan di podcast dan poise over di video YouTube. Nah, biar lebih efektif, sebaiknya teman-teman udah mengunduh aplikasi Wave Editor ini di smartphone teman-teman. Jadi bisa langsung praktekin gitu loh. So, without no further ado, kita langsung aja ya merekam dan mengedit suara melalui aplikasi Wave Editor di smartphone. Pertama-tama aku pengen ngejelasin dulu, disini ada menu Browse. Fungsinya adalah untuk mengambil file audio yang sudah tersimpan sebelumnya. Kemudian ada file record. Ini tentunya gunanya untuk merekam suara. Selain itu, teman-teman juga bisa meng-convert format file ke format file lainnya. Disini saya mau beri contoh untuk format M4A. Ini akan saya coba untuk meng-convertnya ke MP3. Tinggal pilih nama filenya aja yang tersimpan entah itu mungkin di internal maupun di external storage. Kemudian kita namain nama filenya apa, contohnya T1. Kemudian nanti output optionnya kita pilih apakah teman-teman akan memilih dalam format. Misalnya teman-teman mau memilih untuk meng-convertnya ke MP3. Teman-teman kemudian bisa pilih encodingnya berapa. Saya biasanya memilih 320 KB per second. Sample rate-nya 4.4.100. Kemudian channelnya stereo. Dan jadilah file itu tersimpan nanti di storage internal web editor di smartphone teman-teman. Tadam! Sekarang waktunya untuk rekaman. Oke, untuk rekaman sendiri web editor punya dua format yaitu WAV dan MP3. Disini teman-teman bisa pilih aja salah satunya. Nah, disini juga teman-teman bisa mengatur USB microphone driver-nya, disable noise suppression-nya. Kemudian teman-teman juga bisa memilih channelnya mau stereo atau mono. Dan juga post gain-nya nanti apakah berapa dB mau diangkat jadi plus 24 dB sampai ke minus 24 dB pun bisa. Contoh rekaman kali ini saya memilih untuk tidak mengaktifkan disable noise suppression. Tapi saya tetap akan memilih channelnya menjadi stereo. Oke, mari kita rekaman. Nah, dalam rekaman ini teman-teman bisa melihat sudah berapa menit teman-teman merekam suara. Teman-teman juga bisa melihat gelombang suaranya. Jadi bisa kelihatan tuh disitu apakah suara teman-teman terlalu besar atau terlalu kecil, sudah stabil dan segala macam. Dan setelah rekamannya selesai, save. Kita beri nama filenya. Anggaplah kita beri nama percobaan. Filenya ini akan tersimpan nanti di internal storage smartphone teman-teman. Oke, sekarang waktunya untuk mengedit. Di sini agar lebih mudah teman-teman bisa memilih fitur zoom in. Di mana ini bisa memudahkan kita untuk melihat bagian mana sih sebenarnya yang pengen kita edit. Pertama-tama adalah mengedit atau menghilangkan noise pada saat saya rekaman. Karena kadang-kadang saya merekamnya tuh di tempat yang kurang kondusif. Nah, di sini ada tiga fitur. Di noise gate, ini ada threshold-nya, berapa dB, attack-nya, release-nya, dan segala macam. Tinggal diatur aja. Based on my true experience, biasanya sih semakin kecil threshold-nya dan semakin kecil attack-nya, noise-nya akan hilang. Tapi suara kita pun juga akan terkompres. So, saya lebih suka pengaturan atau settingan tengah-tengah aja deh. Pokoknya sedang-sedang aja. Setelah itu, oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jeda antar suara tuh udah clear. Dan kalaupun misalnya masih ada, itu bisa kita potong dengan cara kita crop aja. Kemudian, select bagian mana yang akan kita crop. Dan pilih edit, kemudian pilih delete. Nah, bagaimana jika di antara rekaman suara kita itu terlalu banyak silence? Nah, ini bisa kita hilangkan dengan silence removal. Teman-teman bisa memilih threshold dan tolerance-nya. Semakin rendah threshold dan tolerance-nya, maka silence yang dihilangkan akan semakin banyak. Di sini aku memilih settingan tengah-tengah aja, karena threshold-nya terlalu rendah. Bisa jadi, omongan kita tuh kayak nggak ada jedanya gitu loh. Jadi, kurang natural gitu kedengarannya. Next adalah menu gain. Jadi, buat teman-teman yang suaranya mungkin kecil, nah ini bisa dinaikkan levelnya di menu gain. Ini bisa dinaikkan sampai 24 dB dan bisa dikurangi juga sampai minus 20. Ini tergantung dari besar-kecilnya power suara teman-teman. Menu yang lain lagi yang bisa teman-teman pilih di sini dari menu gratisan ini sebenarnya macam-macam. Ada filter kalau suaranya pengen ditambah bass-nya, bisa juga suaranya dibuat renyah, dengan menambah treble dan segala macam. Teman-teman bisa memilih menu filter di effect. Kalau aku sendiri secara pribadi tidak terlalu menggunakan menu equalizer ini ya di effect ini, karena saya pengen yang rekaman suara yang lebih natural aja. Menu berikutnya di effect yang bisa teman-teman pergunakan adalah resample, di mana teman-teman bisa merubah suara teman-teman seperti ini. Nah sekarang bagaimana menggabungkan 2, 3 atau lebih suara? Bisa nggak? Bisa dong. Caranya adalah, ini kan ada beberapa track nih. Anggaplah tadi kita udah menggunakan rekaman yang pertama untuk track pertama. Kemudian kalau aku pengen nambah suara lagi, aku bisa loh langsung merekod audio di sequence yang sama. Record audio, kemudian aku langsung merekam suara. Contohnya seperti ini. Hai, apa kabar? Itu dia sesi kita yang pertama. Sekarang aku merekam untuk sesi yang kedua. Rekaman suara yang kedua, udah otomatis masuk di track satu, tapi masih ada jedanya ya. Biar nggak terlalu ada jeda, kita tarik aja. Kita tarik aja rekaman suara yang pertama tadi. Kemudian kalau misalnya aku pengen nambahin musik latar, pilih track new, kemudian ambil file. Oke, anggaplah aku mengambil lagu dari New West, Bad Bad, untuk dijadikan musik latar. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kalau aturannya kayak gini sih, suara aku bisa ketutupan musik latarnya kan ya. So, biar lebih enak, aku bakal menarik suara aku ke belakang. Jadi biar intro lagu ini dulu yang masuk, kemudian setelah itu baru aku edit. Nah, biar intro lagu ini dulu yang masuk, kemudian suara aku. Tapi kalau seperti ini, nantinya suara aku akan ketutupan musik latar. Nantinya suara aku bisa ketutupan lagu. Oleh karena itu, ya, aku bakal menurunkan gain dari musik latarnya. Di bagian di mana suara voiceover itu akan saya tempatkan. Aku pilih dulu nih track yang akan aku edit, yang aku pengen turunkan gainnya. Kemudian aku select bagian yang pengen aku turunkan. Gainnya, kemudian pilih effect, gain, dan yaudah kita setting aja hasilnya seperti ini. Di sini udah kelihatan kan teman-teman, di bagian intro musiknya sih akan tetap sama. Tapi ketika suara yang pertama udah masuk di bagian pertengahan lagu, lagunya akan gainnya diturunkan agar tidak menutupi suara voiceovernya. Tapi di sini bakal kedengaran ada kejomplangan gitu loh. Istilahnya tuh tiba-tiba perubahan gainnya sangat terasa. Jadi akan dibuat smooth dengan cara, di bagian terakhir dari voiceover, aku akan menyesuaikan gain dari musik latar itu. Aku akan menaikkan sedikit gain dari musik latarnya. Aku pilih, nah di bagian ini, aku akan memilih fade out. Dan nantinya di penghujung lagunya, penghujung musik latarnya akan ku atur menggunakan fade in, sehingga nanti di ujung lagunya itu menghilang dengan pelan-pelan gitu. Sementara di bagian akhir dari voiceover yang kedua akan saya buat musik latarnya fade out, sehingga nanti volume musik latarnya itu akan menjadi kecil ke besar. Oke, setelah itu, setelah dianggap sudah oke nih, kita bisa menggabungkan ketiganya, dua voiceover itu ditambah musik latar dengan cara mengeksport. Kita pilih file, kemudian export. Exportnya, ini sebenarnya bisa ada dua, bisa track, bisa mix. Dalam artian, kita bisa mengeksportnya tracknya aja, tapi kalau mempunyai ada satu atau dua track yang pengen kita gabungkan, kita pilih mix. Kemudian, kita pilih mau disimpan dengan nama apa, anggap aja kita kasih nama mix. Setelah itu, kita pilih formatnya. Di sini aku memilih format mp3. Encodingnya 320 kbit per second. Temple rate-nya 4400. Kemudian, aku pilih channelnya stereo. Ketan export. Dan jadi deh. Hasilnya seperti ini. Hai, apa kabar? Itu dia, sesi kita yang pertama. Sekarang, aku ngerekam untuk sesi yang kedua. Oke, nah, misal nih, misal ya, aku udah nih, udah merekam suara. Gimana cara ngeditnya? Gampang! Nah, itu dia cara aku merekam dan mengedit suara melalui smartphone menggunakan aplikasi web editor. Mudah-mudahan video ini berguna untuk teman-teman. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel ini. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye! Terima kasih telah menonton!